Perusahaan Clement Gladiator memperkenalkan sepeda suspensi, Burchase, mereka pada tahun 1922. Perusahaan ini bereksperimen dengan berbagai bentuk suspensi untuk digunakan pada sepeda motor dan, seperti pabrikan lain pada saat itu, menggunakan sepeda untuk mengujinya. Tidak banyak dari mesin ini yang bertahan. Kata, burchase, berarti lagu pengantar tidur, maksudnya suspensi pada sepeda atau sepeda motor akan memberikan aksi goyang hingga membuat Anda tertidur. Ketika saya mengendarai sepeda dengan suspensi, saya menemukan hal yang sebaliknya, suspensi ekstra jelas membuat saya tetap terjaga. Seperti halnya bagian depan sprung, ia diartikulasikan di bracket bawah. Tempat duduknya tetap berada di atas padbor, tempat keduanya bergabung dengan poros ketabung tempat duduk. Ini adalah desain yang menarik, dan saya bisa melihat pengaruhnya terhadap suspensi sepeda motor. Dibutuhkan sedikit waktu untuk membiasakan diri dengan sepeda pegas yang dapat melenturkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh sepeda biasa, namun hal itu tidak berdampak buruk pada kemampuan berkendaranya. Melintasi pengendara sepeda yang tertarik dengan profilnya yang unik bisa menjadi masalah. Anda perlu mempertimbangkan waktu ekstra untuk menunjukkan atributnya jika Anda bersepeda di tempat umum. Bercas Gladiator versi wanita langka ini, juga dijual dengan lencana Clement, adalah restorasi yang lebih tua. Itu diberi nikel ulang ketika dicat ulang. Pelindung sepeda dipasang pada sepat bor belakang dan memiliki sadel pegas unik, buatan paris, dan pedal empat palang yang menarik. Terlepas dari beberapa goresan pada cet merah, mudah untuk diperbaiki, semuanya dalam keadaan baik dan siap untuk dikendarai. Selama tahun 1890-an, sepeda Gladiator adalah salah satu sepeda paling bergengsi di Perancis dan perusahaan tersebut merupakan pemimpin pasar di negara Perancis. Yang sangat menarik adalah, dua abad kemudian, sepeda Gladiator kembali terkenal karena poster-posternya yang menakjubkan pada abad ke-19, yang dirancang oleh seniman Perancis terkenal pada masa itu. Penggabungan tiga perusahaan sepeda terkemuka Perancis pada tahun 1896 Gladiator, Clement dan Franz Humber, merupakan titik balik dalam dunia manufaktur mobil, dan The Gladiator menjadi mobil terlaris di Inggris setelah pergantian abad. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!